Intro Assalamualaikum, halo guys Welcome to back my youtube channel, terima kasih sudah mengunjungi channel youtube rasyonatural Nah teman-teman, jadi pada video kali ini aku tuh mau kasih tips ke kalian Bagaimana caranya mendapatkan kulit yang bersih putih glowing Bebas jerawat dan bebas fleks seperti ini Hanya dengan menggunakan 2 bahan alami saja Nah sebelum itu, bantu aku like video ini dan juga subscribe untuk mendapatkan hal menarik lainnya Nah biar gak kelamaan dan penasaran, kita simak aja bahan-bahan apa yang aku gunakan untuk mendapatkan kulit se-glowing dan se-putih ini Untuk bahan yang pertama, aku menggunakan tepung beras putih Jadi boleh menggunakan merk apapun Nah tepung beras ini seringkali digunakan untuk perawatan jerawat dan juga mencerahkan kulit Karena ada asam filat di dalamnya Dimana asam filat itu memiliki efek pengelupasan kulit Nah asam filat sendiri itu adalah asam alfa hidroksi antioksidan atau biasa disebut AH Dan itu terdapat kandungan inositol, allantoin, dan senyawa vitamin B kompleks yang ampuh untuk melawan tanda penuaan Manfaat dari menggunakan tepung beras ini yang pertama dapat mengatasi jerawat, melindungi dari sinar UV, mencerahkan wajah secara alami, ampuh mengangkat sel kulit mati, melawan tanda penuaan, ampuh menyerah minyak berlebih, mengecilkan poli-poli wajah, mengencangkan kulit, dan dapat menghaluskan kulit wajah juga mengatasi mata pandah Kemudian untuk bahan yang kedua kita menggunakan madu Madunya boleh menggunakan merek apa aja ya Nah kalian paham sendiri bahwa madu itu memiliki banyak manfaat untuk wajah Salah satunya ada mengatasi jerawat, mencerahkan wajah, mengembangkan wajah, mengecilkan poli-poli wajah, menyembuhkan luka, menjaga tanda-tanda penuaan dini, mengespoliasi kulit, dan melindungi kulit wajah Nah jadi campuran dari kedua bahan ini nanti akan membuat kulit kalian itu menjadi putih, bersih, bebas jerawat, dan glowing Oke kita lanjut untuk cara membuatnya, siapkan wadah bersih steril seperti ini, dan juga spatula Kemudian masukkan tepung berasnya sebanyak 1 sendok makan, jadi 1 sendok munjung ya Nah kemudian untuk penambahan madunya ini, kalian boleh tambahkan madunya sedikit demi sedikit sambil diaduk rata Untuk penambahan madunya ini benar-benar harus pelan-pelan ya, dan kalian harus mendapatkan tekstur yang benar-benar kental seperti susu kental manis Contohnya kayak gini nih Nah jadi kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman ya, ini tuh mirip banget sama teksturnya susu kental manis Tapi ini tuh cuma menggunakan tepung beras dan juga madu Nah campuran kedua bahan ini tuh bagus banget untuk membuat kulit wajah kalian menjadi putih, bersih, dan glowing pastinya Asalkan menggunakan secara rutin ya Oke sebelum menggunakan ini, pastikan wajah kalian dalam keadaan bersih seperti ini Nah kemudian kalian gunakan seperti menggunakan masker pada umumnya ya Ratakan ke seluruh wajah, memang agak lengket, tapi gak apa-apa, gak masalah, nanti kan dicuci Pokoknya campuran dari kedua bahan ini tadi, kalian harus gunakan ke kulit wajah kalian secara merata ya Nah kemudian diamkan selama kurang lebih 5-10 menit aja Kemudian bilas menggunakan air hingga bersih ya Dan kalian wajib menggunakan cara ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal Nah teman-teman boleh tonton video ini sampai akhir untuk melihat hasil dari penggunaan masker ini Kulit itu jadi lebih halus, putih, bersih, dan juga glowing Nah jadi itu dia tadi tips kali ini dari saya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Berikan kritik dan saran kalian di kolom komentar ya Dan jangan lupa berikan like dan subscribe video ini untuk mendapatkan hal-hal menarik lainnya Oke sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya dengan tips-tips menarik lainnya Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton